oke teman-teman ini saya ada garban yama fixen tahun lama ya 2013 fixen lama ini bagian garbunya atau subitnya itu goblek ya itu laharnya itu minta ganti ya tapi ini saya nggak ganti ya saya lihat dulu nah ini ternyata asnya yang kena ya udah kemakan sama laharnya tuh jadi solusinya enggak bisa kita ganti kita balik aja nah begitu kita balik nanti lahar yang dalamnya itu kita kasih pasti yang banyak ya karena mungkin udah lama ya udah enggak perlu kita lagi karena kemungkinan itu kemakan juga ya khasnya ya biar enak kita pakai paslin ini ya kita kasih paslin nanti biar dia normal lagi dan enggak gampang aus ya gampang kemakan lagi asap ketika kita balik Oke kita kasih paslin Hai usahakan setebal mungkin ya kita kasih paslinnya paslin apa aja lah bisa yang penting paslin atau kalau enggak punya paste itu bisa lah pakai minyak rambut tapi yang kayak-kayak pomade gitu ya itu bisa nggak apa-apa sih kalau nggak punya paslin ya sama aja itu itu yang kira-kira minim kalian mau ke bengkel kayaknya kok takut biaya servisnya mahal bagaimana kayak gitu aja kalau punya paslin pakai rambut yang pomade itu nggak apa-apa bisa nah itu kita balik ya kita coba pasang pelan-pelan ya pasangnya ya dan sampai lar yang dalamnya itu larga punya itu pada lepas ya itu enggak goyang ya nah sebelah sana juga udah saya ganti ya udah saya balik maksudnya kasih paslin juga nanti saya coba tes gimana ya goyang apa enggak Oke selesai langsung kita ke pemasangan ya nah ini udah dipasang ya mau kita lihat kita kencangin bautnya ya Nah itu kan asal dari sana ke sini kita kencangin kita cek udah kita kencangin ya kalau diselesaikan ini nggak goyang dia udah sip ya Nah tinggal kita pasang yang lain nah ini soknya udah udah saya ganti ya saya yang lama-lama yang lama dah nah ini yang lama ya lama tuh dah bocor ya nah ini olinya kelihatan ya ini mereknya nih ya banyak soho ya sambil ini ya yang standar ya kayak bagus itu ada ya yang ori yang AC mahal itu sekitaran yang hampir 500an nah ini ya standar lah 300 ke atas lah ya kita ganti sekaliannya oke ini udah saya pasang semua ya soknya juga yang tadi baru dan juga semuanya lah ya kita coba masuknya sudah normal ya oke ya kejutnya nggak terlalu mental ya dan jubitnya nanti saya coba tas juga ya saya lihatin eh nah nih saya cek bagian supitnya ya dan udah nggak goyang ya dan udah oke iya mantap tanpa beli lahar supit atau lahar garpu cuman kita balik aja hasilnya oke ya dan kalau nanti ini udah aus lagi goyang lagi itu baru kita belikan yang baru ya dan kalian kalau mau beli yang baru usahakan yang original ya atau yang bagus lah ya Oke sekian terima kasih mantap Oke see you dan jangan lupa subscribe ya dan like selamat menikmati